Halo, selamat datang di channel Nozware ini. Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana untuk reset Epson printer L3110. Pertama, Anda bisa download resetter di nozware.com. Setelah itu, Anda bisa ekstrak semua file. Saya menunjukkan link download ke deskripsi. Jadi, Anda bisa hanya klik di sana dan download resetter. Klik di edgeproc.exe. Dan kemudian, Anda akan melihat informasi hardware ID di sini. Anda bisa membuka notepad untuk mengemaskannya di notepad. Anda harus membuat licensi kemudian. Setelah itu, Anda bisa klik OK. Dan kembali ke folder Kigen. Anda bisa buka program untuk Kigen Epson. Dan klik License Manager. Dan Anda bisa menambah licensi. Sekarang, dalam pelanggan Anda bisa mengisi apa saja yang Anda inginkan dengan syarikat. Dan untuk hardware ID adalah hardware ID di notepad. Anda hanya mengemaskannya. Pilih opsi. Pilih opsi. Anda juga bisa menggunakan data. Pilih opsi. Setelah itu sudah selesai. Pilih opsi. Dan kemudian, kita dapat membuat key license kita di notepad kita. Sekarang, ada key. Dan klik OK. now open our key and you can double-click in license.rec or right-click select merge and click yes now back into edgeproc.exe in option resetter double-click in here and click OK select particular adjustment mode select wash ink pad counter and click OK check in main pad counter and platen pad counter the last you can press in check button and any TLS button for the last app you can click finish